Halo guys, balik lagi dengan gue Nostobengs Hari ini kita lanjutin lagi menjadi Eurotruck Menjadi Eurotruck, gak tuh? Menjadi sopir truck di Eurotruck Simulator 2 Tapi hari ini kita tidak bertugas ngantar-ngantar kargo Hari ini kita bakal modifikasi seperti yang gue bilang kemarin Dan disini ada beberapa saran dari kalian Masukkan Modif truck Renault Bang Nost Terus trailernya pake tangki GGWP dari Faris Nurdianto Terus Rahmat Maulana juga ya Truck Renault 6x4 trailer Trailer pembawa truck Yang satu tangki Kalo gak kita satuin aja nih 2 saran ini ya Jadi modif truck Renault Pake 6x4 Bawa tangki Gitu aja ya Siapkan cemilan 10-nya Kita bakal modifikasi Thank you by the way Yang sudah subscribe, sudah like, sudah join membership Memperpanjang membershipnya Thank you, thank you Kita bakal ke Renault Truck Kita buy online aja Duit kita sekarang ada 1,1 Nah Yang mana ya Slipper atau high sleeper Slipper aja yang biasa ya Kita modifikasi langsung Tadah Seinget gue sih kalo Renault sih Untuk belakangnya sih Gak bisa diubah Hehehe Ya sudah lah ya Tapi Banyak hal lainnya dari Renault juga Yang seru-seru buat dimodifikasi Let's go Kita ke sasis dulu Sasisnya 6x4 ya Oke let's go 6x4 sasis Oke Oke untuk mesinnya 380 horsepower Berarti kalo pake Apa buat tangki Gue pengennya sih 400an ya 400 horsepower Disini ada 430 440 460 480 Kalo tangki Berarti masuknya Lebih ke normal lah ya Normal cargo Bisa pake 430 Atau 440 Ini bebas Tapi kalo 440 Ayo bentar Oke 440 Heels traversalnya Lebih enak kayaknya 440 HP Nah transmisi ini Pake differentialnya Yang berapa nih Rasio 12 speed Kita lihat Wow Kalau pake opti drive Yang ini Differential 264 Normal cargo Sama Heavy cargo Kayaknya sama nih Pake ini Ini aja kali ya Differential 264 12 speed retarder Ini aja lah ya Terus Kita ke bagian interior Interiornya Renault itu cukup banyak Pilihannya Coba kita lihat Satu per satu ya Dari 2013 Bedanya apa dah Disininya doang kah Di GPS nya doang kah Oke Terus kita ke Standard Evolution Standard Evolution Seperti ini Keren sih Tapi kayaknya Gue gak mau pake Standard Evolution Coba ke Exclusive 2013 Nah ini Cakep juga Coba lihat lagi Exclusive 2019 Beda disini Terus Kita ke Exclusive Evolution Seperti ini Terus Exclusive Evolution 2 Apa bedanya bang Gak ada bedanya dah Terus kita ke Exclusive Black 2019 Oh ini cakep juga nih Yang black kali ya Kali ini ya Boleh lah Pake Exclusive Black 2019 aja Nah untuk Pen job nya Gue pengen warna-warna Putih Merah Candy Red Candy Red Cakep juga sih Stormy Blue T-Sleeper T-Sleeper Black Shadow Bronze Autumn Terus Dan lain-lain Livery nya Kalau di Apa Renalto Ada ini nih Ada dua ini ya The Boss Dan Diamond Evolution Tapi kayaknya Kita gak pake Dua-duanya ini Gue pengen Basic color aja Cuma warna apa ya Putih Putih Bagus sih Merah juga Bagus Tapi kayaknya Lebih banyak nanti Warna hitamnya Soalnya Banyak part-part Plastiknya juga Untuk hitamnya Hitam dop Putih deh Kayaknya deh Hitam putih Boleh lah Atau pake Yang ini aja ya Bebas Di sleeper yang ini aja Kita modifikasi Nah ini cukup banyak Pilihannya Kita ke Ini bisa gak Tambahan Deflektor Bisa Ada Ada Paint Ada Paint And Plastic Evolution Paint And Plastic Evolution Aja Atasnya juga Pake Oke Disini Pake Hole Kiri-kanan Untuk Klaksonnya Terus Beacon Kayaknya gak pake Lightbar Juga Aduh gue males Guys Lagi males Pake Lightbar Gimana ya Gimana ya Lagi males Aja Tapi Kita pake deh Buat nambah Nambahin lampu ya Boleh Boleh Nambahin lampu Taruh Berapa biji ya Satu Taruh Dua Sebentar Kita Kita ke Paling bawah satu kayak gini Oke stok aja ya gue pengen ada warna-warna hitamnya gitu ini pakai stok boleh ini di dalam ini tulisan enggak pakai windshield framenya pun enggak ada pilihan lainnya cukup 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 plastik Gray plastik evolution pen pen lebih hitam sih ya yang pen aja deh terus kita ke bulbar tidak mau pakai brown grill pakai yang ini aja plastik evolution cakep yang plastik biasa juga cakep sih plastik evolution aja deh di sini bisa kasih strobe mungkin warna warna putih ada nggak ya Grand blue atau warna orang juga boleh sih kita kasih orang orang dua boleh sebelah sini dan sini biar ada kelap klip tapi jangan banyak-banyak kelap klipnya ini udah ini bisa diubah penen plastik seperti ini pen plastik evolution seperti ini Wow pen evolution sih Oke terus ini udah front bumper lower grillnya ada aero aero aja di bawah tambahan LED apakah ada headlight cuma satu pilihannya guys ya sudahlah tidak apa-apa kita kebagian samping main mirrornya juga sama aja pilihannya enggak begitu banyak jadi gua pilihnya plastik aja jadi hitamnya dop gitu lalu doorstepnya boleh pakai serpent di sini boleh pakai pen di sini boleh pakai base yang black bat genya besenya roof light Oh ada roof light evolution baru sadar gua ada roof light di sini bolehlah kayaknya Renault doang yang ada ya di sini ada saat strip udah dipasang air filter udah ada ini juga udah pakai pen and plastik evolution lalu kita ke bagian front fender kita pakai plastik evolution banyaknya di 3570 pakai yang Michelin paling ya 370-nya Hai pakai yang 70 Hai Michelin aja ya Michelin yang ini BB ini BB ini BB CB yang ini aja deh Michelin X line energy Z terus krim rimnya Hai Elite Rider kayak gua belum pernah pakai atau jarang pakai Elite Rider ya Elite Rider bolehlah tapi nggak usah diwarnain natsnya boleh pakai Chrome hubnya adakah Renault Volvo atau Renault ini ada Oke good hub cover Renault ada Renault Pacific front fender bottom oh ini berubah pakai pen and plastik evolution boleh karena tadi gua bilang pengen dua warna agak ada dominan warna hitamnya juga tapi enggak dominan-dominan amat ini juga pen bentar kalau disini enggak ada eksos berarti eksosnya eksos bawah aja ya pakai yang dua atau tiga gitu berarti antara magma sama Volcano Volcano sih lubang-lubangnya lebih gede ini ajalah Volcano kasih kiri-kiri-kanan nanti biar ggwp biar ggwp ya kita ke banyak dulu 3570 tadi makanya apa sih Hai Michelin excellent energy Z ini dia ini juga sama Michelin x-line energy Z yang ini sama ya dari depan ke belakangnya banyak ya multi-energy yang lain dong yang lain yang lain ya ini yang lain udah bener guys udah bener aman-aman terus ini udah di bagian sini kita kerim dulu standar pen enggak ada masalah sih ya standar pen aja lah Hai tapi nggak bisa diwarnain ini juga pakai yang krum dong hubnya adakah Renault 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 giant Mercedes Mercedes Volvo Mercedes enggak ada gas Renault jadi kita bisa pakai yang bisa pakai yang lain sih bebas mau pakai yang scania boleh tapi kayaknya gua pakai yang standar aja up cover Hai pakai yang mana koronetku pernah nggak sih pakai ini koronet 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 atau monolith gitu lupa gua I am lupa I am lupa masa endoven sih enggak dong itu punya daft ini pakai monolith atau koronet koronet deh koronet di lapr ya koronet itu koronet Bang Oke kita ke bagian nutsnya ini pakai krum aja Bang terus pakai hubnya adakah Renault Renault tadi nggak ada ya enggak ada guys jadi pakenya yang standar eh standar apa sih ya standar bener yang dipakaiin itu hub covernya pakai koronet Oke kok koronet tuh krum gitu ya mengkilap rare vendor top biarin aja plastik hitam Oke belakangnya rare bumper sayangnya tidak bisa diubah jadi kayak gini aja paling bisa ditambah lampunya aja diganti jadi LED terus di bagian air tanknya juga ya udah gitu aja remote Flapsnya ya udah gitu aja pilihannya enggak terlalu banyak tapi tidak masalah Volcano kiri-kanan weh kiri-kanan dong untuk exhaust-nya kenal potnya ini udah side skirtnya ini apa side reflektor udah lightboard di dalam setback kiri-kanan pakai okeh good game ada klub klip di depan dua aja di atas tidak pakai strobe udah guys ya luarnya udah nih sekarang kita masuk ke dalam di dalam ini setirannya banyak sih harusnya ya cukup banyak nih untuk setiran yang punya nya si Reynolds ada eksklusif eksklusif evolution eksklusif black standar eksklusif nih eksklusif kayaknya warnanya agak coklat gitu dikit ya kalau ini kayak ada jahitan dengan warna merahnya gitu eksklusif black ini aja Oke kita kesini das biasanya kita pakai popi biasanya pakai popi biar segar-segar ya udaranya ya di sebelah sini banyak cukup banyak pilihan pakai detektif head aja tapi aneh kalau disini pakainya nggak usah ini nggak ada pilihan yang lain kecuali pakai karpet aja nih standar karpet tuh kalau mau ditambahin karpet atau tidak pakai pakai aja lah ya karpet boleh 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 di sini biasanya gue taruh tas gua ya backpack sebelah sini nggak usah diisi apa-apa terus sebentar sebelah sini gua lagi pengen pakai wonderbomb hijau terus sini biasa ada pillow sebelah sininya ada blanket untuk kalau gue istirahat tidur mana blanket gua nih dia di sini kalau mau kasih poster poster ada Iwona posternya dan lain-lain tapi kayaknya gua nggak mau pakai apa-apa Oke biar clean aja ya di sini udah dong udah ya mesin teriudah kan mesin 440 horsepower transmisinya 12-bit retarder rasio diferensialnya bisa kalian lihat sendiri ini kita konfirmasi dulu Renault t-slipper yang ini berarti kita purchase harganya 2566 49 euro kita taruh di Madrid dulu masih ada satu slot untuk taruh truknya Oke kita udah beli truknya langsung aja kita ke truk manajer truk ke 175 kita drive it Yap tunggu loading dulu jangan bilang di kalais beneran di kalais ya langsung terbang ke kalais gua kita quick travel kita ke Madrid dulu quick travel Oke bayar 1995 euro sekarang di kita ada 809 ribu euro bentar gua cek dulu aja slide front roof Oke terus adjust it kita bikin lebih lebih lebar segini boleh oke Wow sebentar satu lagi lupa kan tuh yaitu tadi temen kita nyaranin untuk trailernya pakai tangki dari varis nurdianto ya tangki berarti kita bakal ke trailer purchase guys tangki tangki ada chemical tank pen foot tank pen gas tank kayaknya gas tank gue belum pernah ya fuel tank atau gas tank kayaknya belum pernah ya silo udah pernah nih inget gua kalau dikron ada enggak Hai loh dikron enggak ada guys untuk tangki di sosmuler ada foot tank foot yang doang tapi kita kita yang keselandar trailer aja chemical tank pen foot tank pen steel damper gas tank gas tank kayak gua belum pernah deh lupa nih antara gas tank atau full tank oke kalau gas tank tuh tipikal kargo tipenya flammable gas flammable gas transportet in liquid state kalau full tank itu flammable liquids pilih yang mana Nusta full tank kali ya full tank kita taruh di Madrid Yes Oke bentar deh kalau full tank tiba-tiba gua kepikirannya pengen modifikasinya warna merah ya ada apa Nusta warna merah deh guys di mana merah aja ya aduh bingung nih bingung si Nusta tiba-tiba pengennya warna merah guys Aduh nggak bisa lagi nih disuruh visit service station kocak-kocak hahaha ya udah kita ke itu dulu apa tadi trailer-tiba tadi trailer manager full tank kita modif eh konfigur ya ya Nah tiba-tiba pengennya warnanya warna merah ya well tank yap 2xl atau 3xl liat perbedaannya di sini Oh iya pakai yang tri aja lah ya Drexel bahannya ini lebih pendeknya yang 2xl tuh nih aja lebih panjangan lebih asoi kayaknya tiba-tiba warnanya pengen merah guys hahaha ini bisa dua warna nih tiga warna bahkan iya tiga warna ini bisa ini jadi warna putih ini jadi warna putih ini bisa warna putih ini bisa warna putih putih aja semuanya Bang Bang enggak ini merah aja deh yang mana tadi yang merah bukan yang ini berarti itu merah ini bisa putih ini bisa putih oke tiba-tiba pengennya warna merah guys kalau pakai tangki ya enggak tahu kenapa ya entahlah kenapa pengennya warna merah tiba-tiba Oke terus kita ke bagian aksesoris bisa diubah apa aja ada aluminium box dan juga painted box aluminium box aja terus di bagian marker pakai eksklusif lalu trailer live-nya ada host di sini ada host 2 ada dua hostnya kali dua makanya tulisannya ya satu atau dua Nosta satu aja lah ya hostnya kasih kiri-kanan gitu begini boleh lah ya boleh Bang bahannya berarti kita pakai lain Michelin lain lain berapa sih ini 38555 ya lain energy ini juga sama 38555 lain lain energy ini juga sama lain energy untuk bahannya ini udah ini udah ada ada standar ada aluminium aluminium standar aja deh nggak tahu kenapa enak aja dilihatnya I don't know why rimnya mau pakai mana Nosh ada standar chrome standar chrome aja standar chrome tapi ininya enggak krum ya tanknya chrome masa yang bener nosta standard gloss boleh juga nih kalau mau standar close atau yang paint tapi enggak diwarnain gitu Endurance paint ada bolong-bolongnya kalau Endurance paint enggak ada Hai tidak masalah nos Hai standar gloss standar gloss aja Hai standar gloss ini Oke ini juga sama standar close ship belum diubah deh kayaknya deh ini pakai Chrome natsnya terus ini bisa pakai Ranger atau vanity ranger vanity ranger ini bisa pakai Titan biar ada hitam 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 berarti ini juga sama ini pakai wadah still ya pada still guys pakai still lah kayak gua hampir belum pernah pakai still untuk natsnya habnya pakai Ranger lalu ini pakai Titan Oke ini juga samain aja ini apaan di belakang Oke mau pakai bikin atau lightbar Hai hanya lebih enak yang mana ya itu nyala nyala nya gitu ya kalau ingin yang bikinnya kelap-klip gitu kayaknya bikin deh hehehe pengen ada kelap-klipnya walaupun di belakang aja standard echo standar standard echo eksklusif eksklusif ya enak remote flaps mau pakai atau tidak gua sih enggak mau pakai entahlah kenapa tapi enggak tapi enggak mau pakai sebelah sini kalau ban enggak ada ban ada water tank plastik box painted box water tank aja lah water tank ini udah kan ya udah atas ini aja udah disini pakai painted aluminium box aja biar sama kan kiri-kanannya ya bener sama Wow ini ada ladder di sini kasih ladder lah boleh untung kelihatan untung kelihatan untung enggak sih nosta ya ini udah bayar 23.000 konfirmasi order kita use Aduh gup truknya jadi pengen gua ubah ada asli truknya jadi pengen gua ubah guys bentar di tempat siapa nih bukan ini mah di dealer ini kita ke garasi manajer ya cari madrid tadi kita taruhnya di madrid kan ini kita travel 7 euro aja travelnya karena deket banget nah itu dia Hai bentar kita dengerin nih suaranya nih boleh-boleh 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 kita sambungin dulu guys Hai aja slide Nyalakan ya lampunya bentar Bang belum selesai Bang kita ke tempat service lagi deket sih disini kok gua mau ganti warna truk gua nggak jadi warna ini ya diganti jadi pengennya warna merah ya udah lama nggak pakai Reynolds enak juga asli udah lama nggak pake Reynolds gua nggak lama-lama banget sih tapi kok enak ya hahaha tapi kok enak up gua ganti guys warna truk gua Loading Steam Inventory Items Oke Biar sama nih sama si tanky nya ya Red Sunset Red Sunset seperti ini ya Custom color berarti ya Oke warna merah yang ini Nah Tapi kayaknya Sama gak sih Sama gak sih Hampir sama sih Atau mau dibikin gelap lagi Segini Segini ya Oke Udah ganti warna aja 5200 euro guys Bayangkan ya kalo dirupiahkan berapa itu Bisa beli nasi udu kalian ya Buat se-RT Asik Nah ini baru enak coy Haha Ini baru enak coy Besok langsung bertugas Hari ini kita modifikasi dulu Besok bertugas ya Tugasnya pake ini lah tentu aja ya Kita liat besok pilihan Kargo nya ada apa aja Kalo kita pake Ini tanky Trailernya Gue penasaran juga Liat aja besok Kalo kita liat di map Untuk di DLC Beria Yang kuning sudah segini Jalan-jalannya masih cukup banyak Dan daerahnya juga masih cukup banyak yang Abu-abu tulisannya Tapi kita lanjut besok aja guys ya Ini gue udah mulai agak mengantuk Sambil nonton si Free Aaron Lagi seru nonton animenya ya Kalo gitu Kita ketemu di video selanjutnya ya Tes 2 Pake truk Reynolds ini yang baru kita modif Membawa Truk tanky Besok Tugasnya Dan thank you for watching Semoga teribur gaming Thank you yang sudah subscribe Like share Join membership Memperpanjang membership Thank you semua yang sudah menonton Jaga kesehatan kalian semua Dan GGWP Sub indo by broth3rmax